Halo teman-teman, ini adalah anggri-grama saya yang sudah saya sterilkan Nah akarnya sudah gondrong, sudah bagus, jadi sudah siap saya pindah media tanam Nah saya akan menggunakan papan pakis Tapi papan pakisnya akan saya alasi dulu dengan sabut kelapa Nah ini seperti ini ya teman-teman, saya menyusun sabut kelapanya untuk tatakan akar Nah ini ya sudah selesai saya menyusun sabut kelapa Lalu akan saya tempel si anggri-grama ini disini Nah saya ikat dengan tali rafia Nah saya pastikan dulu si tunas mudanya di bagian depan Bagian belakang adalah cabang yang tuanya Saya ikat dengan tali rafia supaya kuat tidak jatuh Nah ini pangkalnya 8 cm akan saya buka Akarnya ke bawah Baru di bawahnya diberi media tanam Akan saya beli arang dan sabut kelapa Ini arangnya di bagian bawah Sudah arang, saya beli lagi sabut kelapa untuk kelembapannya Setelah sabut kelapa, saya beri foko kofiber Saya tutup kofiber supaya rapi dan tidak berantakan si media arangnya ini Lalu saya ikat dengan benang Nah ini bagian bawah saya ikat benang Nah tapi bagian pangkal akar ke bawah 8 cm terbuka Ini cara menanam anggrek seperti ini Nah ini akan saya perbaiki cara tanamnya ya Terbuka dulu pangkal ke bawah Terbuka Nah sekarang saya ikat lagi dengan tali ijuk Untuk mengikat Apa namanya Si batang anggrek ini supaya dia kuat Saya ikat dengan tali ijuk Nah ini saya sambung dengan tali sabut kelapa Nah sekarang saya ikat deh bagian bawahnya media ini Supaya dia kuat Ini tatakan ini ya Jadi kuat sekarang ditatakannya Nah kelihatan kan Medianya dari pangkal Ke bawah 8 cm kira-kira terbuka Jadi angkarnya kelihatan seperti ini Nah ini ya Nah sekarang saya tempel Saya gantung Angkrek grama ini Dengan akar yang terbuka Dari pangkal ke bawah 8 cm terbuka Nah ini kan Seperti ini angkreknya Jadi dia Kelihatan happy Dengan akar yang terbuka Nah ini juga Angkrek yang sudah saya sterilkan Ini dendro ya Ini stratiotes Ini akarnya Sudah mulai berkembang Ini bibit Bibit stratiotes Ya ini sebetulnya Bibitnya Ya Biasa-biasa ya Bagus enggak Jelek enggak Biasa-biasa aja Ini daunnya Ini batangnya ya Daunnya seperti ini ya Ini baru punya sih saya Seperti ini Kok kayak Apa sih Cungkring gini Tapi yang mudah-mudahan Saya pindah tanam Mudah-mudahan jadi lebih sehat Nanti saya tempel aja Di papan pakis Ini akarnya sih oke Lumayan ya Ada tunasnya Nah ini akan saya tempel Ke pohon pakis Supaya dia lebih sehat Ini juga Dendro Yang akan saya tanam saja Di pot Ya sudah saya sterilkan Akar-akarnya sudah Sudah nampak perkembangannya Tuh menjuntai-juntai Akarnya Cukup panjang Ini sudah Ini sudah saya sterilkan Ya Ini sih bibitnya Sebenarnya sudah agak bagus Yang ini Tuh Yang ini Bibit katlea Ini akan saya Tanam ke pot Ini masih bibit kecil Ini akan saya tanam ke pot Nah jadi Ini saya mau nanam bibit katlea Saya beri dulu Pot ini Saya kasih pecahan batu batas sedikit Lalu saya mulai masukkan medianya Arang-arang Nah rencana arangnya ini Tidak banyak medianya Karena akarnya tidak boleh terkubur Nah jadi anggar itu kan Akarnya tidak mau terkubur Dia mau akarnya itu Dia banyak terkena angin Kena udara Kena oksigen Jadi dia tidak kena jamur Dia happy Kalau akarnya itu Banyak kena angin Kena udara Jadi saya tidak mau kubur Akarnya Saya tangkeringin aja nanti Ini ada Pakis sedikit Saya taruh pakis Bisa lah Nah Jadi nanti akarnya itu menjelar Di pot Pot ini adalah Nah ini ya Tunas mudanya ini Jangan salah Tunas muda di depan Tunas mudanya Sikatlea Ini akar-akarnya ya Ini akarnya Saya tangkeringin aja Di sini saya letakkan Supaya Ini tunas mudanya Di depan Nah tinggal di Ganjel sedikit-sedikit Ganjel sedikit Yang penting Tidak terkubur Akarnya hanya Diganjel aja Udah cukup Jadi nanti Si akar ini Menjelar di dalam pot Di luar pot Intinya tidak boleh terkubur Terbuka Nah ini Menjelar di pinggir-pinggir pot Di dalam pot Di luar pot Jadi akarnya ini Terkena banyak angin Kenyaknya banyak udara Pertama-tama ini Masih goyang Belum kencang akarnya Jadi ya Jangan pindah-pindah dulu Supaya Akarnya Kencang dulu Nah ini akarnya kan Tuh Tidak terkubur kan teman-teman Nangkering aja nih Cuma diganjel aja Nah ini Nanti dia menjelar di Pot Nah nanti Kalau akarnya sudah kuat Baru sudah enak Ini masih belum kuat Jadi jangan banyak Digoyang-goyang Tetap aja Jangan banyak-banyak Digerak-gerakan Letakkan saja Nah selanjutnya Saya menganam Bibit Anggrik dedro Nah jadi sama Seperti tadi katliah ya Potnya saya kasih dulu Tatakan Pecahan genting Supaya nanti akarnya adem Lalu saya masukkan Arang-arangnya Sama Arangnya Tidak banyak Supaya Anggrik ini Akarnya tidak terkubur Supaya dia Nangkering Dan juga Akarnya nanti Menjelar-jelar di Arang Menjelar di Pot ini Di dalam pot Di pinggir pot Yang mau menjelar-jelar Jadi akarnya itu Ada banyak Di permukaan Karena kan Anggrik kan epifit Nah Ini ya Tunas mudanya Kita perhatikan Letaknya nanti Di depan Ikan lo dendro Di tunas muda ini Kalau dendro itu Menanamnya dari pinggir Nanti tunas mudanya Akan maju ke depan Jadi nanti Anggriknya itu Tetap ada di dalam pot Tidak berantakan Nah ini tunas mudanya Nanti maju ke depan Nah ini kan Bengkok nih ya Karena kemarin Saya sterilkan Tuh si Cabang Lamanya Nanti tambah lama Tambah tegak Kena matahari Tunas mudanya Maju ke depan Karena diberi Makanan terus Anggriknya ini Tambah lama kan Dia Tambah sehat Akarnya menjalar Ke pinggir-pinggir pot Ke arang Jadi akarnya Banyak di permukaan Jadi dia Akarnya Banyak gak terkubur Banyak kena udara Kena angin Jadi banyak Asupan oksigen Jadi anggriknya sehat Dan Gak gampang Kena jamur Oh iya teman-teman Saya tadi Punya Juga Anggrik Dendromawar Yang sudah Saya sterilkan Dan ini Mau saya pindah Ke pohon pakis Karena sudah Konrong Dan sehat Akarnya Nah ini Desistratiotes Tadi yang Cungkring Sudah saya Tempel ke Pohon pakis Nah ini Disini ada Calon tunas muda Yang sangat kecil Harus diperhatikan Kalau kita menanam Anggrik Si tunas-tunas ini Dulu yang diperhatikan Supaya Tidak terjepit Jadi ada Dua nih tunasnya Yang ini Agak besar Satu Nah ini Tidak Jangan terjepit Nah ini Pohonnya Sudah saya Alasi Dengan Saya tatakan Dengan Sabut kelapa Sebagian Untuk Media Adem-ademnya Si akar Tapi Rencananya Anggrik ini Saya tutup Dengan Apapun Akar-akarnya Di permukaannya Supaya Dia banyak Kena udara Kena angin Supaya Dia Sehat Tidak gampang Jamuran Jadi Kalau semakin Anggrik itu Banyak kena udara Kena angin Tidak kena gampang Jamur Jadi kita bisa Meminimize Pemberian Pemberian fungisida Karena dia Banyak kena udara Kena angin Jadi gak gampang Jamuran Gak usah sering-sering Di fungisida Sudah aman Nah ini ya Tuh Akarnya sudah Sehat Tinggal Menunggu Perkembangan Pembesaran Di Media ini Nah seperti ini Teman-teman Cara saya Mengkoreksi Anggrik-anggrik Saya Yang salah Saya benar-benarkan Ya teman-teman Jadi Mohon maaf Kalau saya ada Yang salah Atau tidak sama Dengan teman-teman Mohon koreksi Dan masukannya juga Karena saya juga Masih belajar terus Dalam menanam Anggrik-anggrik ini Dan ini ya teman-teman Anggrik-anggriknya Yang habis steril kan Jadi Masih belum Berkembang Ini Apa namanya Akar-akarnya masih Dalam proses Perkembangan Dan pembesaran Nah ini ya teman-teman Anggriknya Saya biarkan Supaya Akarnya Terkena udara Dan angin Supaya Saya Tidak usah Sering Memberikan Apa namanya Atau Tidak khawatir Dengan masalah jamur Nah seperti ini ya teman-teman Cara saya Menanam Dan Mengkoreksi Anggrik-anggrik saya Nah teman-teman Ini Saya sudah mengkoreksi Anggrik saya Yang saya gantung ya Sebelumnya ini saya Bungkus Ini ya Bagian pangkal Akarnya saya bungkus Dengan sabut kelapa Lalu saya buka Ini karena Bagian pangkal Ke bawah 8 cm lah Kira-kira harus terbuka Full terbuka Baru Baru bagian bawahnya Dibili Dibili media Tidak apa-apa Yang bagian bawahnya Dibili media Nah sama dengan ini juga Nah ini sudah terlanjur ya Karena akarnya sudah berkembang Tapi so far Sejauh ini Masih tidak terlalu rapat Jadi masih aman Tapi memang yang bagus sih Dari pangkal ke bawah itu Terbuka full Setidaknya 8 cm Baru di bawahnya Kasih media Tertutup Tidak masalah Kasih media-media Jadi ini cara saya Mengkoreksi Anggrek-anggrek saya Ini sama Ini sama ya Saya buka Ini sudah tumbuh Tunas baru Ini tumbuh Tunas baru Pangkalnya Ke bawahnya Terbuka Full Baru diberi media Ini juga sama Saya buka Ya total Buka dari atas Sampai kira-kira 8 cm lah Terbuka Full Baru di bawahnya Terbuka total Di atas ke bawah Kira-kira Sampai kira-kira 8 cm lah Itu ya Baru bawahnya Tutup-tutup media Mediasaput Areng Kayak gitu Gak masalah Tapi ini terbuka dulu Jadi dia Dapat oksigen Banyak Dapat udara Dapat angin Si anggrek ini Jadi sehat Dan anggrek-anggrek ini Jadi happy Kalau dia Terkena banyak angin Si akar-akarnya Nah ini tadi ya Yang dipot Nah saya taruh Supaya dia tidak goyang-goyang Sampai nanti akarnya Sudah Merlekat kuat Sudah aman Baru bisa kita Pindahkan Mau kemana Dipindahkan Terserah kita Nah ini akan saya Hujankan Saya anginkan Nah ini tadi Si anggrek-anggrek tadi Saya gantung Nah ini saya Hujankan Panaskan Dirawat Supaya anggrek-anggrek ini Sehat